Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Ketua OCS SMA Negeri 1 Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Tewas tersetrum listrik usai mendapatkan kejutan dari teman-teman sekolahnya. Korban meninggal dunia di hari ulang tahunnya. Insiden ini terjadi Senin kemarin sekitar pukul setengah dua siang. Teman-teman korban bermaksud memberikan kejutan di hari ulang tahun korban dengan melempar korban ke dalam kolam di sekolah. Namun saat korban berusaha naik dari kolam, korban menggapai seutas kabel yang ternyata teraliri listrik. Korban selanjutnya dimakamkan di tempat pemakaman umum di Desa Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten, Klaten, Jawa Tengah, selasa siang. Kecamatan Cawas, Kabupaten, Jawa Tengah, Selasa siang. Masih cuman katanya mau kan habis camping gitu ya Bu, cuman balikin tas gitu katanya. Pasca kejadian yang menewaskan satu orang siswa SMID, pihak kepolisian tetap melakukan pemeriksaan terhadap beberapa termankorban terkait dengan insiden ketua OSIS SMA Negeri 1 Cawas yang tewas tersetrum di dalam kolam. Sementara itu pihak keluarga meminta kasus ini tidak dilanjutkan. Keluarga menganggap insiden ini sebagai musibah. Kepala Dinas Pendidikan Kelaten mengaku prihatin dengan insiden yang terjadi di SMA Negeri 1 Cawas. yang mengimbau semua penyelenggara pendidikan untuk mengamankan fasilitas sekolah yang dirasa berbahaya. Sementara itu saudara, semua siswa juga diminta untuk tidak melakukan candaan yang bisa membahayakan keselamatan jiwa. Tidak membahayakanlah istilahnya, tidak kelewatan sehingga sampai mengakibatkan kejadian seperti ini untuk pembelajaran kita semua. Dan intinya Dinas Pendidikan Kabupaten Kelaten memberikan himbauan pemahaman kepada seluruh kesatuan pendidikan, kepala sekolah, guru, dan mungkin siswanya. Dan untuk mengetahui informasi terkini, perihal insiden yang menewaskan Ketua OSIS di Cawas. Kelaten, Jawa Tengah, kita sudah terhubung melalui Zoom dengan Kaposek Cawas, AKP Umar Mustafa. Selamat malam Pak Umar. Selamat malam Mbak Anitya. Pak, kalau informasi terkininya sudah berapa Pak yang diperiksa, baik dari pihak sekolah maupun juga siswa teman-teman korban? Pak, untuk sampai saat ini, jadi yang sudah diperiksa ada enam saksi, baik dari pihak sekolah maupun juga dari teman-teman siswa itu sendiri. Enam orang ya? Apakah rencananya ada pemeriksaan dari pihak lain begitu, dari selain teman-teman korban? Dari teman korban sendiri masih ada yang kami periksa karena memang saat ini kondisinya masih di rumah sakit, kemudian juga dari pihak sekolah dan juga nanti mungkin dari ahli yang terkait dengan kelistrikan demikian. Ini yang masih di rumah sakit karena satu orang yang sempat berusaha untuk membantu korban ya Pak ya? Ya, benar. Kalau kondisinya seperti apa saat ini? Kemarin yang pada saat setelah kejadian itu memang masih menggunakan alat bantu ya untuk pernafasan, kemudian tadi pun juga masih untuk saat ini kami juga belum melihat kejadian persis, tapi untuk sampai tadi itu memang kondisinya masih menggunakan alat bantu demikian. Tapi dugaannya berarti dirawat karena memang juga diduga teraliri listrik juga ya Pak ya, satu orang temannya ini ya? Iya benar, karena memang mau rencana membantu korban, korban Fajar ini kemudian yang persangkutan ikut tersengat aliran listrik, dan kedua teman lainnya pun juga membantu, namun yang dibawa ke rumah sakit sampai opnam adalah satu ini yang saat ini sampai masih diopnam. Sempat ada permintaan dari keluarga untuk tidak dilanjutkan pemeriksaannya, tapi artinya saya menangkap bahwa pemeriksaan tetap diteruskan ya Pak ya, laporan terus dilakukan ya, dilanjutkan. Iya, dari orang tua korban sendiri maupun keluarganya memang sudah mengikhlaskan bahwa ini adalah bentuk musibah atas kejadian ini, dan dibuatkan juga surat pernyataan dari orang tua, namun dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, apakah memang ada dugaan pelanggaran pidana di situ, kalau memang ada mungkin kami akan mencoba untuk memaksimalkan dulu, dan kami gelarkan, dan apakah itu bisa dinaikkan ke penyelidikan ataupun tidak. Oke, dari hasil oleh TKP apa saja Pak informasi sementaranya, dari mana aliran listrik ini, kemudian apa yang kira-kira mengakibatkan korban hingga meninggal dunia? Iya, kalau untuk sementara dari kejadian yang ada, memang ada pompa listrik yang ada di taman itu, di situ diletakkan, kemudian nyambung ke airnya, dan karena korban saat itu memasuki kolam, dan saat korban tidak mau ke atas, itu sempat memanjat aliran listrik sehingga tersengat, padahal pun sampai saat ini kami memang masih memasang polis lain, untuk tindak lanjut kami akan melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Kalau kita lihat dari lokasi kejadian, ini kan memang nampaknya ada satu kabel yang terbentang ya Pak ya, ini ya yang kemudian sempat digapai oleh korban ya, maksud saya begini, artinya ini akan mengarah kedugaan kelalaian dari pihak sekolah, atau murni tadi kecelakaan? Iya, dari keterangan yang ada, ini tentunya akan kita upas keterangan-keterangan saksi dulu, apakah memang ini betul-betul kelalaian, atau memang dari korban sendiri yang lalai demikian. Karena saat diceburkan, atau teman-teman dari korban sendiri mengetahui persis bahwa korban ini adalah bisa berenang, sehingga diceburkan, dan saat itu juga tidak langsung kena sengatan listrik, namun masih sempat berenang di atas itu, dan ketinggian air juga sekitar 1 meter 75 senti, dan saat itu masih menikmati atau merayakan ulang tahunnya itu, jadi masih gembira di situ pada saat di atas air itu, terus selang beberapa saat kemudian, saat tidak mau keluar dari air itu, memanjat pompal listrik itu, dan memegangi tabel yang ada, sehingga tersengat. Dan korban sendiri mengatakan keram kakinya. Untuk meyakinkan itu, temannya dari tiga orang itu, salah satu terjun duluan ke air, dan memegangi korban ternyata juga malah justru kena sengatan listrik, disusul teman yang lain, masuk mendekati, ada sengatan listrik juga, langsung teriak untuk meminta dimatikan listrik itu, atau dikutus jaringan listrik, dan setelah itu korban Fajar pun tenggelam, yang temannya si atas nama Andika, juga berhasil dievakuasi di bawah ke atas, dan dibawa ke rumah sakit, kemudian disusul Fajar yang juga dievakuasi, namun saat itu sudah lemas tidak berdaya, sampai di rumah sakit kami juga sudah koordinasi dengan dokter yang ada, yang memeriksa, ternyata kondisi sudah tidak ada, dan diupayakan RCP juga memang tidak bisa lagi. Terlepas dari memang aktivitas yang dilakukan oleh korban dan teman-teman, tapi kan ini ada, kalau dilihat dari lokasi kejadiannya kan ada kabel yang terjuntai, artinya sekolah juga akan diperiksa, terkait apakah ada dugaan kelalaian dari pihak sekolah Pak? Benar, kita akan lakukan pemeriksaan, baik pihak kepala sekolah, penjaga, dan juga memang bagian instalasi listrik yang kita akan lakukan pemeriksaan, namun sekarang kita baru enam yang kita periksa, baik kepala sekolah, kemarin kita lakukan klarifikasi, kemudian lima teman dari korban, namun masih ada korban satu lagi yang Andika tadi, yang memang saat ini kondisinya masih di rumah sakit. Baik, terima kasih Kaposak Cawas, AKP Umar Mustafa Selatmalam Pak Umar. Selamat malam Pak.